Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dalam rangka mengikuti lomba proses desain. Ada pun tugas dari judul kami adalah pembuatan nitroselulosa dari selulosa kelapa sawit melalui proses nutrition mix acid dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per tahun. Ada pun kami yaitu saya, Ruth Moninta Bomanalu, NIM 17 0405 105. Saya, Franz Jakobus Ketaren, NIM 17 0405 043. Saya, Jimmy Arudiansyah, NIM 17 0405 158. Saya, Andri Pamungkas, NIM 17 0405 191. Dan saya, Dahyar Mahmul Pradilito, NIM 17 0405 196. Dan kami akan masuk kepada penjelasan dari proses desain kami. Ada pun yang menjadi latar belakang dalam pembuatan nitroselulosa dari selulosa kelapa sawit melalui proses nutrition mix acid dengan kapasitas produksi 4.000 ton per tahun adalah pemanfaatan limba kelapa sawit di Indonesia masih sangatlah kurang. Kita tahu bahwa 50% selulosa dapat ditemukan di berbagai macam tanaman yang ada di Indonesia. Yaitu salah satunya adalah kelapa kelapa sawit. Dengan kandungan selulosa sebesar 35,88% dan hemiselulosa yaitu 26,47% yang dimana totalnya adalah sebesar 62,35%. Dari total kandungan selulosa yang terdapat pada kelapa sawit ini bisa kita memanfaatkan menjadi nitroselulosa yang dapat menjadi produk seperti plastik, bahan peledak, dan lain-lain. Pelopak kelapa sawit di Indonesia biasanya hanya dibuang atau dibiarkan membusuk di bawah pohon kelapa sawit. Hal ini dapat menyebabkan banyak dampak yang buruk bagi tanaman kelapa sawit. Contohnya adalah mengotori lahan kelapa sawit sehingga menjadi sarang hama dan penyakit bagi tanaman kelapa sawit, mengganggu operasional perawatan tanaman kelapa sawit, dan menghampat pertumbuhan sehingga tidak dapat tumbuh dengan maksimal. Dan ada pun tujuan dan rancangan proses ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan senyawa polimer sebagai bahan pembuatan plastik ataupun pernis. Yang kedua, digunakan sebagai bahan peledak maupun penggerak roket. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengembangkan industri baru di Indonesia. Dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, kita masuk kepada deskripsi proses. Dapat kita lihat sama-sama bagaimana prosesnya. Proses yang digunakan untuk pembuatan nitroselosa adalah menggunakan proses nitrasi dengan campuran asam atau nitrasi misal asid sebagai katalis. Namun sebelum masuk dalam proses pembuatan nitroselosa, terlebih dahulu pelepah kelapa sawitnya dijadikan menjadi pulp. Tujuan utama dari proses ini itu untuk memperoleh selulosa daripada pelepah kelapa sawit itu sendiri. Nah, dalam prosesnya, untuk pembuatan pulp ini dilakukan dengan metode pulping yang kemudian diikuti dengan metode leasing. Dalam proses pembuatan pulpnya, pelepah kelapa sawit akan diolah. Sekalian akan ditambahkan larutan NaOH sebagai pelarut yang berfungsi untuk melarutkan lignin pada pelepah kelapa sawit. Setelah proses ini selesai, maka kelepah kelapa sawit ini akan dibawakan kepada wasseroteri untuk dicuci yang bertujuan untuk menghilangkan NaOH-nya. Nah, setelah itu, pulp ini akan diblecing kepada tangki blecing, di mana akan ditambahkan larutan NaOH-CL sebanyak 1 persen. Hal ini untuk menghilangkan lignin di dalam pulp. Setelah selesai proses ini, akan kembali dibawa kepada wasseroteri untuk membersihkan larutan NaOH-nya. Setelah selesai proses pencucian, maka pulp yang telah dibersihkan akan dibawa ke dalam gudang penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke proses pengubahan pulp menjadi nitroselulosa dengan menggunakan proses nitrasi. Jadi pulp yang dibawa dari tangki penyimpanan sementara, yaitu pada F142 dengan menggunakan screw conveyor, di kode 7130 dan bucket elevator pada J122 ke reaktor nitrasi atau R201 yang dilengkapi dengan pengaduk. Kemudian pada proses pembuatan nitroselulosa dengan menggunakan campuran asam, campuran asam yang digunakan terdiri dari H2SO4, HNO3, dan H2O dengan perbandingan persen beratnya yaitu 21,3% banding 66,4% dibanding 12,3%. Kemudian larutan HNO3 65% pada tangki kode F231 dipompakan dengan menggunakan pompa L201 dan air dimaksudkan ke dalam reaktor nitrasi pada kode R201. Kemudian larutan H2SO4 yang 98% dengan perbandingan persentasi berat yang telah ditentukan tadi dipompakan sedikit demi sedikit dan dilakukan pengadukan pada reaktor nitrasi pada kode R201. Kondisi operasi pada unit ini adalah 30 derajat Celcius dengan tekanan operasi 1 ATM selama 30 menit. Dengan perbandingan masa campuran asam dan selulosa pada pulp adalah 27 banding 1. Kemudian fasa pada proses ini adalah bubur atau selari, reaksi keseluruhan yang terjadi dalam reaktor dalam perubahan selulosa menjadi nitroselulosa di sini adalah sebagai berikut. Yaitu C6H7O2OH3 kali kemudian ditambahkan dengan 3HONO2 yang akan menghasilkan C6H7O2ONO2 kemudian reaksi yang terjadi tersebut merupakan reaksi eksotermis sehingga untuk mempertahankan suhu tersebut digunakan sistem jaket pendingin dan konversi reaksi yang diharapkan adalah 95% terjadinya reaksi. Kemudian selulosa adalah cincin anti-hidroglucosa yang tanpa gugus OH dan tanpa gugus NO2. Reaksi di atas itu tadi yang telah saya sebutkan merupakan menunjukkan ada 3 mol asam nitrat bereaksi dengan 1 mol selulosa untuk menghasilkan 1 mol nitroselulosa dan 3 mol H2O. Kemudian setelah waktu reaksi yang dianggap cukup dengan waktu 30 menit campuran hasil nitrasi dikirimkan ke unit pencucian atau rotary washer pada kode H201 yang dipompa menggunakan pompa L203 sehingga terpisah antara padatan trinitroselulosa dan sisa asam pada suhu 30 derajat tersebut dalam waktu 30 menit. Perbandingan air dengan bahan yang dicuci adalah 2,5 banding 1. Efisiensi pencucian yang ada adalah sekitar 98 persen dengan jumlah padatan yang keluar sebanyak 98 persen dan 2 persennya adalah air yang terkandung dalam padatan tersebut yang terjadi pada rotary washer. Dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada proses stabilisasi dan netralisasi produk nitroselulosa. Pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan sisa asam yang dapat menyebabkan nitroselulosa tidak stabil dan mudah meledak. Stabilisasi dilakukan dengan tangki stabilisasi dengan kode F221. Hasil pencucian unit rotary washer dengan kode H201. Lalu diangkut ke tangki stabilisasi dengan menggunakan belkon konveyor dengan kode J211. Di dalam tangki stabilisasi terjadi pencucian dengan penambahan air. Air yang dibutuhkan untuk tahap stabilisasi sebesar 71 persen dari laju alir umpan selulosa pada tahap nitrasi. Untuk suhu operasi adalah 80 derajat Celcius dan tekanan operasi adalah 1 atm selama 2 jam. Campuran diaduk-aduk secara perlahan sehingga akan terbentuk serpihan padatan nitroselulosa. Pada unit stabilisasi bertujuan untuk menghentikan proses reaksi nitrasi. Lalu setelah melalui proses stabilisasi, maka produk keluaran tangki stabilisasi F211 dipompakan dengan menggunakan pompa dengan kode L205 ke reaktor nitralisasi dengan kode R202. Proses penetralan ini dilakukan dengan menambahkan larutan NHCO3 sebanyak 10 persen dan suhu operasi proses penetralan adalah 30 derajat Celcius selama waktu 2 jam. Untuk larutan NHCO3 sebanyak 10 persen pada tangki dengan kode F233 dipompakan menggunakan pompa dengan kode L206 ke dalam reaktor nitralisasi. Dengan reaksi yang terjadi selama proses penetralisasi adalah H2SO4 ditambah dengan NaHCO3 menjadi NaHSO4 ditambah dengan H2CO3. Dan 2HNO3 ditambah NaHCO3 menjadi NaHNO2 ditambah H2CO3. Nitro selulosa yang telah dinetralisasi kemudian dipompakan dengan pompa dengan kode L207 ke unit pencucian rotary washer dengan kode H202 untuk menghilangkan sisa larutan dari NaHCO3 yang sebanyak 10 persen. Perbandingan air proses dengan bahan yang dicuci adalah 2,5 banding 1. Efisiensi pencucian pada alat ini adalah sebesar 98 persen. Pencucian dilakukan dengan suhu 30 derajat Celcius selama waktu 30 menit. Dan untuk keluaran hasil pencucian berupa nitro selulosa dan selulosa yang diangkut ke unit penyimpanan dengan kode F241 dengan menggunakan bell conveyor dengan kode yaitu J212. Dan selanjutnya nitro selulosa dibawa dengan menggunakan skru conveyor dengan kode J2230 lalu dikemas dengan menggunakan drum besi penyimpanan nitro selulosa yang berkapasitas sebanyak 20 kg per drum dan disusun pada gudang penyimpanan produk nitro selulosa dengan kode F211. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dahyar. Ada pun kelebihan dari produk ini, pertama bahan bakar skala rumah tangga dan industri, kedua bahan bakar pengganti minyak gas dan LPG, ketiga bahan baku utama dalam pembuatan propelan 65 persen sampai 95 persen massa. Kemudian ada pun kesimpulannya, pelupa kelapa sawit adalah lipah padat yang berasal dari hasil panen kelapa sawit dengan kadar selulosa untuk diolah menjadi nitro selulosa. Nitro selulosa adalah bahan utama dalam pembuatan bahan bakar roket atau propelan dan pembuatan plastik atau pernis. Ini diperoleh dari reaksi nitrasi hasil dari campuran asam sulfat dan asam nitrat dengan bantuan air. Berdasarkan hasil analisis aspek ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa pabrik nitro selulosa dari selulosa pelupa kelapa sawit ini layak untuk didirikan. Sampai disinilah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.